Oke, hai semuanya Kembali lagi nih di kita 2 Ada Anda disini dan aku Christian Dan kali ini kita mau ngebahas film Dari Hidayah 2023 Saudaranya Monti Tiwa Saudaranya Monti Tiwa itu yang biasa dikenal Filmnya tuh Horror ada Tapi ada banyak drama sih Monti Tiwa Dan baru-baru ini juga baru nengok Dia interview bareng sama Ernest Kita mau ngebahas apa nih Nah kira-kira kalau Story awalnya itu Dia adalah Seorang yang berasal dari kampung Pesantren Terus tiba-tiba dia pindah ke kota Karena suatu kejadian Namanya? Nama cowoknya? Saya lu paling Anggap aja Zara Lebih gendah Gede cari Bari Bahri 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 ini rupanya adalah Orang Balik lagi nih ya Oke ceritanya adalah Ada seorang pemuda Yang berasal dari kampung Pesantren Yang namanya Bahri Bahri ini ada Dengan ada suatu kejadian Sehingga dia harus Ke kota Jadi dia melupakan Masa lalunya lah Nah tiba-tiba Temennya ini datang Temennya masa lalunya datang Untuk meminta bantuan Mengingatkan dia Akan kemampuan dia Di kampungnya kemarin Yaitu sebagai ustad Yang membantu orang-orang Pesantren Kayak gitu lah kira-kira Akhirnya dia pulang lah kan Nah anehnya Yang aku aneh nih Dari awal Trita awal Ya awalnya tuh kan Dia sebagai orang bengkel Yang gak ada kejadian apa-apa Tapi setelah temennya datang Dia mana dihantuin Temennya ini kayak bawa masalah Bawa Tiba-tiba Pocong datang Nah jadi spoiler Ada episode pocongnya lah Terus Di dalam mobil Kan dia kan kerja di bengkel ya Terus di mobil-mobil itu Kayak ada yang minta tolong Minta tolong Datang dihantuin tuh gara-gara temennya Padahal sebelumnya Hidupnya aman-aman Aman-aman Ya biarpun bengkelnya korup ya Tapi gitu Gak ada mistis-mistis Tapi aku sedikit kaget juga Di awal Ya mungkin Aku gak tau banyak tentang ini Cuman agak kagetnya dia Kayaknya masih muda banget gitu Tapi udah Sebagai ustad Setuju Kok Emang mungkin ada kali ya Kayak gitu aku gak tau juga ya Gak ngerti Cuman menurut kemudahan Apa mereka pembelian aktornya yang salah Apa gimana gak tau ya Untuk Untuk Karakter yang terlalu Dihormatin seperti itu Kayaknya terlalu kemudahan Dari visual Dari looknya Seolah-olah dia udah punya pengalaman Padahal kayak masih 20-an Masih baru lu sekolah gitu Kayaknya Visualnya ya Kayak kurang Mungkin Kalau ditambahin Kalau ditambahin breo mungkin Lebih masuk Dia kayak muda banget aja Kayak anak-anak kuliahan gitu Tuh Kuliahan udah jadi ustad Tapi oleh pada respect gitu Semua sama dia Wah Kalau aku ngelihatnya Kayak pemilihan karakter tuh Pemilihan aktor Dan aktris tuh Kayak masih kurang sih Apa ya Belum Ngevisualisasikan Untuk filmnya dengan baik gitu Dan menurutku ceritanya juga Nggak terlalu berat Ceritanya ini Horor yang ringan menurutku Ya Plot dari ini Krimpel gitu Kayak bener-bener Cerita-cerita Hidayah-Hidayah Yang di Baca lo majalah jam dulu Kayaknya Enggak Enggak bikin Otak mikir keras gitu Ya kebetulan otak Kurang bisa mikir gitu Alurnya juga Kebaca Gampang Ya kalau kita Dulu berkaca dari Masa alurnya Ada yang namanya Majalah Hidayah Mungkin Relate Dengan Semburan kami Ya itu ada masalah Hidayah Yang ceritanya ya Azab-azab kubur Nah ini Mirip-mirip Kayak ceritanya Karena ya Dia ada Masa lalu Ada kejadian Terus ada akibatnya Kayak gitu Jadi Aku awalnya Nggak tau kan Sebenernya cerita Si ceweknya ini Kenapa-kenapa Kenapa bisa jadi kayak gitu Tapi setelah Udah ceritanya Agak jauh Nah ternyata dia ini Di kota tuh Kerjanya nggak bener Jadi ya Kena azab Kirain Kenapa dia sampai Kena Kayak gitu Ya Keren dia protagonis Sekalilah gitu Ternyata nggak Dia ada sisi gelapnya juga Ya biar Dia memang ngebantuin Untuk utang orang tua Tapi ya jadinya Efeknya ya Sesuai dengan Apa yang dia perbuat Kayak gitu Oke balik Nah kalau Bahri ini Pengembangan Kalau tadi kita ngebahas Yang ceweknya ya Si namanya Bos Si ceweknya si ini Ratna Ratna Kita kan tadi Tadi kita kan ngebahas Ratna nih Nah Ratna ini kan punya masa lalu di kota Nah Bahri juga gitu Dia Dari pesantren Terus dihormatin Di pesantren itu Tapi ketika dia Keluar dari pesantrennya Itu udah Dia punya Kejadian juga Yang mengakibatkan Dia tuh Harus Di penjara ya Kalau nggak salah ya Terus dia Jadinya ke kota Nah Kasusnya ini Juga nggak dijelasin sebenernya Nah itu aku bingung itu Seolah-olah Dia punya Masa lalu Terus dia punya Kasus Terus dia punya Trigger Kenapa dia balik Tapi nggak dijelasin Dengan detail Ini kenapa Apa yang terjadi Nah itu nggak perlu dijelasin Itu aja yang masih jadi rancu Pertanyaan Jadi Kalau yang aku tangkap Ternyata Apa-apa Background story-nya itu Nggak divisualisasikan Tapi Dia itu Ceritanya dulu tuh Ini Dia Pernah ngerukia orang Tapi Yang dia ngerukia itu meninggal Jadi dia bisa lain Ya Nah itu Tapi Kan Akan lebih bagus gitu Adalah Sekilas Sekilas Ini kan Scene sekilas gitu loh Backstory gitu Jadinya lebih trust Lebih diper Lebih meyakinkan Kalau cuman diomong-omongin Karena di film ini Kayaknya kebanyakan Tell-nya Dari banyak show-nya Jadi ya Banyak ngomongin doang Tapi Nggak ditunjukin Jadi aku kurang yakin Bener nggak sih Gara-gara itu doang Gara-gara itu doang Dia masuk penjara Terus gara-gara itu Dia trauma Ya kayak gitu Jadi agak kurang yakin Dan kalau menurutku Dari acting tuh Aku cukup suka sih Dengan si Karato Si Bahri Kayak Dia tuh kalau ngomong Kalau apa tuh Kayak pelong aja gitu Kayak nggak kelihatan Kayak enak sih Natural Orang Bandung Yang ngomong kayak Natural gitu loh Dia acting natural Bagus gitu Semua yang keluar dari munanya Tapi kalau Yang lain-lainnya itu Menurutku masih agak kurang Kayak kelihatan banget Kayak kaku banget gitu Apalagi yang Orang-orang Selengan-selengan tuh pun Antagonisnya Tetap Terlihat Seperti acting gitu Kayak FTV Iya Kurang Bukan peredahan FTV Tapi ya gitu Paham Terus Kalau tampil Bagusnya ya Aku kayak Ada adegan Kita Mereka itu Di rumah-rumahan Waktu nyari Ratna Ratna Skladewukia Terus juga Kelapan Itu kayaknya lumayan ok Pencahayaannya Nggak terlalu gelap kali Dan nggak terlalu terang kali Ketika dia nyari Biarpun nggak terlalu serem ya Menurutku Tapi Oke gitu Nyampe Dia bener kelihatan kegelapan Terus ada lilin Lilinnya Cahayanya tuh kayak pas gitu Iya Terus mentul di temboknya itu oke Menurutku Jadi kayak bener-bener Dari cahaya lilin ya Betul Natural sih Terus yang bayangkan Di cerminnya juga Oke sih Iya 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 Ngurutin itu oke Nah Tapi Setelah itu ada sesuatu yang Aku agak Janggal aja nih Yang pas ketika Dia udah kesurupan kan Terus dia keluar Ke atas atap Nah di atas atas Kan dia loncat tuh Iya Dia loncat ke mamanya Tapi lucunya itu Acting mamanya Padahal mamanya ini Ini loh Antor lama ya Antor lama Antor lama Untuk legendar gitu lah Pokoknya kayak udah banyak lah filmnya Betul-betul Cuma disitu tuh Menurutku Agak kurang aja Dia pas diloncatin itu kan Ya kita tau lah Mungkin efek Efek Diloncatin orang tuh gimana sih Cuman Dia tuh habis diloncatin Kayak orang mati Kayak langsung Tuk Tum Gak ada reaksi apa-apa Iya kan gede-gedein Tapi dia diem Gak kayak Agak ngelawan kayak Baru udah setelah itu Keseteruannya tuh Habis itu dia Bersitur dengan si Bahri Baru dibacain suatu doa Baru dia tumbang Baru ibunya Bang kita kayak Di lompatnya Langsung jadi di patung Habis pingsan Abis itu cepat banget Baru dia ketiga anaknya Kurang aja Di awal-awal tuh Ada sesuatu yang Bener-bener Menghalang kali di Mataku Kasi pikiran Kayak Temennya ini Dia punya temen Hasan Dari awal kita lihat Itu aku udah Aneh kan Dari awal tuh Aku ngerasa Waktu belum Ampe abis nih Aku ngerasa Dari awal kok Ini anak kayak NPC ya Kayak Dia tuh bajunya itu-itu aja Karena aku heran kan Agak curiga tuh Gak mungkin ini kesalahan produksi Gak mungkin kesalahan Tata Busana ya kan Masa mereka gak merhatiin Si Hasan bajunya gitu-gitu aja Sedangkan yang lain tuh udah ganti-ganti Ini pasti ada yang aneh nih Ada sesuatu nih Aku yakin kayak gitu kan Jujur aku gak merhatiin Kalau bajunya sama Terus aku gak merhatiin Aku fokus ke Akhir Ya Kalau Cece merhatiin Soal artnya Si Hasan Kalau aku gak Memang aku tiba-tiba Waktu di akhir itu kan Kita udah Dilihatin Langsung ke akhir nih Dilihatin kayak Rumahnya ada kebakar Terus Balik Balik ke Happy ending Terus ada Set endingnya lagi Hasan ini Terus balik ke happy ending Kayak ending ini gak bisa habis gitu Kayak panjang kali Ini kapan habis ini Tiba-tiba Iya tiba-tiba gitu Ya ampun Dan juga soal ini Refill karakter dalang Dalang paling utamanya Nah itu no clue at all gitu Kayak siapa ini Ini gak keliatan Dia perannya penting Tapi tiba-tiba dia di dalang utama Kayak gak ada clue sama sekali Gak ada petunjuk Gak ada bridging lah kira-kira Tiba-tiba dia gitu Kayak siapa ini Kayak aneh aja sih Gak tau Dan lagi-lagi Pemilihan karakter untuk scene Ternyata itu Kurang puas Gak cocok aja gitu loh Dia tuh Dukun yang udah Expert lah Expert tapi Dengan kayak gitu tuh Iya Aktornya kayak gak cocok aja sih Kayak mas-mas biasa gitu Gak tau dia gak punya background apa Tentah dia Muridnya siapa Nah itu kan gak jelas loh Ini kayak mas-mas datang Terus Belajar ilmu Langsung bisa Dan nguasain kampung Wah itu Gak ada background story-nya gitu Mukanya cocoknya Lebih jadi kerucu-kerucu aja sih Tuh Tentah yang jahat juga Tentah gue di siang Dia agak sedikit kaya dia Oh tau Tenggi Aku juga lupa Nah Itu kan Dia dihantuin kan Waktu malam-malam tuh Nah iya Dipanggilin Nah Anehnya tuh Aku ngerasa janggal aja gitu loh Kayak Kok nih Masa seberani itu loh Kok dipanggilin dari rumahmu Sampe mengarah dalam hutan gitu loh Langsung masuk ke hutan gitu Dia ngikutin suara kan Kok harusnya Tahu sesuatu yang aneh lah Masa Walaupun kok pemberani Tapi Gak sampe sejauh itu juga kali Kok ngikutinnya jauh banget itu Dan rumahnya di deket-deket kampung Tiba-tiba masuk hutan Dalam banget Dan Kirain dia bahkan dalangnya Kirain Iya Lebih cocok lagi mukanya Lebih cocoknya dia Dan Lebih sering muncul Agak Aku kepikiran ini kaya Kenapa Bahri yang protagonis Tapi yang diserang malah Kamil-kamil yang jahat ini Kayak istrinya yang pertama Anaknya dibuat keguguran Terus saat dikasih uler gitu kan Nah kenapa si Si dalang utamanya kan temen-temennya dia nih Kenapa dia nyerangnya Nyerangnya temen-temennya juga gitu Iya Nyerang Anaknya keguguran Terus dia nyerang Si temennya sampe gantung diri Nah itu kan jadi bingung nih yang nyerang Ratna Atau dalangnya ini Iya Atau dalangnya menggunakan si Ratna Nah kan kayak gitu tuh Yang di kuburan Terus dia ada adegan dia Gini-gini Nah itu berarti dia bisa mengendalikannya Tapi di ending Itu disebutnya itu Kalau urusan dunia itu udah terputus Sama yang udah meninggal Nah apa urusan Kenapa ada hantu Iya Dan apa kabar Hasan Iya Hasan masih bisa jadi NPC Ini udah sudah parah Ini maksudnya gak Berbalik dengan yang diomongin lah Kayak gitu Terus Sama endingnya Endingnya tuh lagunya drama Gak liat aku ngedengernya Ini kayak film-film ayat-ayat cinta Nontonnya Ini horor Tangan Tangan Ya dia punya pertanyaan Didi Ya ampun Terima kasih Tapi ya Ya mungkin karena Montitiwa Sangat cintakan drama Aman-aman mas Monty Iya-iya Harusnya bisa lebih baik lagi Iya Ya Skor-skor Kalau aku sih Hidayah Kalau aku ya Kalau aku 6 cukup lah 6 oke Dari story Dari plot Mereka ada alur bolak-baliknya Tapi banyak kejelasan yang gak dijelasin 6 Dari visual gimana? Oh dari visual Dari kalau pribadi semua lah Bisa 6 juga Bisa 3 Dari channel Kayaknya 5 sih Soalnya ada 1 Dan 2 kejanggalan visual Yang kulihat kayak Yang baru ku ingat nih Dia kan ada kejadian Apa shootnya itu Yang di kuburan Di kuburan itu ada lentera gitu Oke Nah itu di awal Mereka kasih lentera kan memang Untuk kayak Sesuatu kuburan baru lah gitu kan Nah terus kan ada tragedi-tragedi tuh Di kampung itu Tragedinya itu menurutku Gak cukup sehari tuh Itu kayaknya memang udah Sehari 2 hari gitu loh Kejadian yang gak dalam 1 hari Gak dalam 1 malem Kayaknya dia 2 malem Tapi Disitu lanteranya masih hidup gitu loh Kayak Ini Masa hidup terus Tahan lama Apu gimana nih Gitu kan Agak Gak basuh akal ya Terus ada satu lagi Visual editan sih Kalau kau ingat Yang pas Anak kecil wudhu itu Oh oke oke Kuritnya Iya iya Itu tuh Aku yakin Kayaknya mereka ngambil shootnya itu sore Gak malem banget Mungkin biar bisa Nampakin visual daerahnya Gak terlalu gelap Kalau malem Kalau beneran dishoot malem kan Itu bakalan gelap Jadi kayaknya ini Pengeditan malemnya itu Di editing gitu Di editing Jadi keliatan malem gitu Tapi Yang Gak sukanya aku tuh Mereka gak Gak memperhatiin dengan detail Ini film bioskop loh Bukan Bukan film to youtube gitu Seleksi dari Tubuh si subjeknya ini Masih keliatan Itu keliatan Seleksi ininya Kayak Berbeda banget warna Kulit dengan backgroundnya kan Jadi dia ada garis hitam gitu Nah ini Aduh Ini mengalang banget gitu loh Walaupun itu cuman Scene itu aja Cuman ya Gak suka aja sih aku Berarti dia diturun nih Jadi dua Jadi dua Jadi kayaknya Untuk Review hidayah kita Segitu dulu Ya Untuk memvisualkan Majelah-majelah jaman dulu Oke Oke Cuman Dari ceritanya Harusnya Di Lebih dimatangin lah Lebih dimatangin lah Ya mungkin Dari hasil interview Mas Monty Katanya Mas Monty udah capek Mau bikin film horror ya Udah Udah Gak mau Bikin Filmnya Nakut-nakutin orang Karena udah Lebih hijrah ke Agamanya Gitu lah Oke Gak masalah Lebih fokus drama Mungkin gak apa-apa Nanti mungkin kita bakal Review film-film yang lain Oke lah Thank you semuanya Yang udah nonton Sampai jumpa Di review-review Selanjutnya Ciao Sampai jumpa Sampai jumpa